Halo semuanya, bertemu lagi bersama The Lockdown. Kali ini The Lockdown akan mencoba membahas film yang bertemakan horor dari Indonesia. Filmenya rilisan tahun 2009 yang berjudul Air Terjun Pengantin. Nah, sebelum melanjutkan videonya, ada baiknya nih kalau teman-teman semua klik dulu tombol subscribe-nya. Karena setelah ini kita akan langsung memainkan filmnya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seseorang yang dikatakan sebagai dukun. Yang mana saat ini ia sedang dikejar oleh para warga karena telah menculik wanita untuk ia jadikan pengantinnya. Nah, saat mereka terpojok si wanita ini malah terjatuh dari Air Terjun yang sudah otomatis membuat dia jadi wassalam. Mengetahui wanitanya sudah tiada, Sang Dukun bersedih dan mengumpulkan amarahnya untuk mengulti semua warga yang ada di sana. Namun ada salah satu warga di sana yang berhasil melawan dukun itu hingga Sang Dukun mengalami luka bakar. Dan selamat datang di Air Terjun Pengantin. Sin pun berpindah pada seorang wanita cantik yang bernama Tiara. Setelah terbangun dari tidurnya, tiba-tiba ia teringat tentang kecelakaan yang dia alami di masa lalu. Telah lama kemudian muncullah pacar Tiara yang bernama Lilo. Di sini ia datang dengan maksud, ya tanya-tanya kabar, khawatir, ya sekalian, sekalian itulah ya. Tiara pun berkata kalau dirinya kini masih takut akan kegelapan. Yang mana ternyata setelah kecelakaan yang Tiara alami dulu membuatnya menjadi fobia oleh gelap. Dan karena di sini ada adegan hehehe, ya jadinya kita lanjut aja ya guys ya. Sin pun berpindah lagi pada seorang wanita yang bernama Mendy. Yang mana ternyata Mendy ini merupakan sepupu dari Tiara. Dia dan juga temannya yang bernama Amy, Dinar, Stacey, Bram, dan juga Ichang sedang bersiap-siap nih untuk pergi berlibur menuju Air Terjun Pengantin. Nah, di sini Mendy pun berkata, berdasarkan cerita rakyat, jika seseorang meminta sesuatu di sana, maka apa yang diinginkan orang tersebut bisa terwujud. Tak lama kemudian, ia pun mendapatkan telpon dari Tiara yang ingin bertemu dengan Mendy di suatu tempat. Karena rupanya, Tiara ini juga ingin pergi berlibur bersamanya. Singkat cerita, Mendy dan teman-temannya kini sudah sampai di Darmaga. Di sana, ternyata sudah ada Tiara dan Lilo yang sudah menunggunya di atas kapalnya. Mendy pun kemudian memperkenalkan teman-temannya ini kepada Tiara dan Lilo. Begitupun juga sebaliknya. Ya, kayak saling kenalan gitulah. Nah, setelah semuanya sudah siap, mereka pun akhirnya pergi menuju Pulau Pengantin dengan dua kapal yang berbeda. Dan gak lupa juga diiringi dengan lagu Peter Pan. Tak lama kemudian, kini mereka pun sampai di Pulau Pengantin itu. Mereka semua pun terlihat sangat senang berlarian ke sana kemari dan tertawa. Tak lupa, Icang berterima kasih kepada Tiara karena sudah merekomendasikan pulau ini untuk mereka kunjungi. Karena terbawa sosana, Tiara pun menghampiri Lilo dengan jutek-jutek manja sambil menanyakan Lilo soal menikahinya. Kesel sama jawaban Lilo yang santai habis, Tiara pun langsung cabut tuh ninggalin si Lilo. Terus diselah kesenangan mereka ini, tanpa disadari, ternyata ada seseorang yang sedang mengintai kedatangan mereka dari kejauhan. Sambil berjalan memasuki pulau, Lilo pun menceritakan asal-usul dari Pulau Pengantin. Yang ternyata nama pulau ini diambil berdasarkan kejadian di awal film tadi. Hingga tibalah mereka pada sebuah pantai yang luas dan sepi. Sebelum mereka mendatangi tujuan utama yaitu air terjun, mereka memutuskan untuk bersenang-senang dulu nih di pantai ya kan. Sambil ngeliatin kebohaian para ciwi-ciwi ini. Sementara itu di sisi lain, pengemudi kapal yang lagi asik ngitungin duit, tiba-tiba dia didatangi pria bertopeng. Yang langsung aja tuh, tanpa babi bu, ngasih basic attack. Yang akhirnya hal itu membuat si pengamuli tewas. Setelah selesai bersenang-senang di pantai, mereka semua pun melanjutkan kembali nih perjalanannya. Eh tapi tiba-tiba si dinar merasa mual. Yang akhirnya ia pun memutuskan untuk kembali dulu ke kapal. Ia pun menyuruh teman-temannya ini untuk pergi di luang saja. Sesampainya di kapal, dinar pun langsung mengganti bajunya dan berniat untuk beristirahat sebentar di kapal. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba saja ia mendengar suara pintu terbanting dari dalam kapal. Yang mana hal itu langsung membuat dinar beranjak untuk segera mengeceknya. Saat dinar membuka pintu kapal, ia pun dibuat terkaget-kaget karena melihat si pengemudi kapal yang sudah tewas. Nah, suara kagetnya si dinar ini membuat pria bertopeng yang masih ada di sana muncul. Dan ia pun langsung ngasih ulti 3 ke arah dinar. Lalu kita kembali lagi pada tiara dan lainnya yang sudah sampai di air terjun pengantin tersebut. Stacy yang sosokan maju di luang tak sengaja ia mengejak tengkorak di dalam air yang membuatnya hampir terjatuh. Kembali ke pria bertopeng yang saat ini membawa dinar ke sebuah tempat. Pria bertopeng ini diketahui bernama Jerangkong Manjung. Yang ternyata dia adalah seorang dukun yang kita lihat di awal film tadi. Di tempat itu juga terlihat ada seorang guru dari Jerangkong yang menyuruhnya untuk memotong rambut dinar agar ia bisa menghilang. Dan fakta menariknya, guru Jerangkong yang kita lihat saat ini rupanya hanyalah halusinasi dari Jerangkong saja. Jerangkong pun kemudian memotong rambut dinar dan melakukan sebuah ritual. Sementara itu Tiara dan yang lainnya kini sedang meminta apa yang mereka inginkan di depan air terjun pengantin itu. Namun tiba-tiba, Amy melihat ada seseorang yang memakai topeng dari balik pohon di kejauhan. Amy pun langsung mencoba memberitahu teman-temannya tentang apa yang ia lihat. Eh tapi, teman-temannya ini malah tidak percaya dengan apa yang Amy katakan. Kemudian mereka pun melihat sebuah bangunan tua yang akan mereka datangi. Nah, di jalan menuju bangunan itu, lagi-lagi Lilo bercerita kalau dulunya bangunan itu adalah pabrik pengalengan ikan. Namun kini pabrik itu sudah tutup karena para karyawannya menganggap pulau ini sangatlah angker. Sesampainya mereka di bangunan tua itu, Stacy pun melihat pabrik tersebut dan mengajak mereka semua untuk pergi ke sana. Tapi karena terlalu lelah, jadinya Tiara dan Lilo tidak ikut pergi bersama yang lainnya. Setelah sampai di dalam pabrik itu, mereka pun masuk ke ruangan yang dulunya adalah tempat untuk membersihkan ikan. Karena air kerannya masih menyala, Stacy pun mengajak Mendy dan Amy untuk mandi di situ. Bram dan Ichang pun mereka suruh keluar. Tapi Ichang yang tengil ini malah berniat untuk mengintip mereka. Saat Ichang mengintip, tiba-tiba saja HP-nya berbunyi. Mengetahui hal itu, Amy pun langsung mengajak Mendy dan Stacy untuk berhenti dan keluar dari sana. Tapi Stacy yang masih ingin mandi, kemudian ia pun menyuruh Amy dan Mendy untuk pergi di luar saja. Setelah Amy dan Mendy pergi, Bram pun datang untuk menyusul Stacy. Namun sesampainya di sana, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kemunculan jerangkong yang langsung menyerang. Beberapa saat kemudian, Ichang pun juga datang untuk memanggil Bram dan Stacy. Tapi yang ia dapati di sana hanyalah bercak merah yang ada di dinding. Karena merasa penasaran, Ichang pun terus mencari keberadaan mereka dengan mengikuti jejak bercak merah itu hingga akhirnya ia sampai pada sebuah gubuk. Ichang pun lalu mengintip ke dalam dan melihat teman-temannya dalam keadaan yang mengenaskan. Karena takut ketahuan, akhirnya Ichang pun melarikan diri dari sana. Setelah berhasil sampai ke kapal, Ichang pun menceritakan apa yang ia lihat tadi kepada Tiara dan yang lainnya. Hingga pada akhirnya hal itu pun membuat mereka semua memutuskan untuk pergi ke sana. Namun karena hari sudah mulai gelap dan dengan keadaan Tiara yang fobia oleh gelap, Lilo pun menyuruh Tiara untuk menunggu saja di kapal. Tiara yang kini berada di kapal sendirian, ia pun langsung segera meminta bantuan darurat melalui radio kapal. Tapi tiba-tiba ia pun langsung mendengar ada suara pintu terbanting di dalam kapal. Tiara pun refleks langsung keluar dan mencari tahu dari mana suara itu berasal. Yang ternyata, Jerangkong kini sudah berada di kapal itu. Tiara yang ketakutan dengan kemunculan Jerangkong hanya bisa terdiam saat itu. Guru imajiner Jerangkong pun kemudian memberitahu padanya kalau Tiara ini adalah pengantinnya. Beberapa saat tersadar, Tiara pun langsung berusaha kabur dan berlari menuju hutan. Sementara itu, Lilo, Ichang, Ami, dan Mendy kini sudah sampai di gubuk Jerangkong. Di sana, mereka pun sedih karena melihat teman-temannya yang sudah tiada. Kemudian si Ichang memberitahu Lilo ciri-ciri dari Jerangkong. Karena mengetahui pelakunya tidak ada di sana, ia pun langsung teringat akan Tiara dan berlari ke arah kapalnya. Namun di perjalanannya, Lilo terkena jebakan yang dipasang oleh Jerangkong. Tak lama, Ichang, Ami, dan Mendy pun datang dan melihat Lilo yang sudah tergantung di pohon. Dengan ganasnya, Jerangkong mengulti Lilo di depan mata mereka. Tentu saja hal itu membuat mereka ketakutan dan kabur dari sana. Kembali lagi kepada Tiara yang kini bersembunyi di balik pohon. Karena mendengar suara Lilo, Tiara pun keluar dari persembunyiannya. Yang pada akhirnya, ia pun menemukan Lilo dan menangis histeris melihat keadaannya. Lalu Tiara pun menemukan kotak cincin yang ada di dalam Saku Lilo. Yang ternyata, rencananya itu akan digunakan untuk melamar Tiara. Sementara itu, Ichang, Ami, dan Mendy kini malah berlari dan bersembunyi di dalam gubuk Jerangkong. Jerangkong pun tak butuh waktu yang lama untuk menemukan mereka karena HP Ichang yang berbunyi. Seketika Ami langsung keluar menolong Ichang dan itu menjadi kesempatan Ichang untuk melawan Jerangkong. Namun tetap saja Ichang kalah karena tombak Jerangkong yang sudah mengenainya. Jerangkong pun melanjutkan aksinya karena Ami. Tak punya pilihan lain, Mendy pun jadi keluar untuk menolongnya juga. Tapi Ami malah menyuruh Mendy pergi dan melawan Jerangkong dengan menyiramnya menggunakan air panas. Hingga Ami pun berhasil kabur ke hutan. Nah saat di hutan, Ami pun bertemu dengan Tiara dan mereka pun bersembunyi berdua di balik pohon. Tapi tak perlu waktu lama, Jerangkong pun lagi-lagi berhasil menemukan mereka. Setelah Jerangkong menyerang Ami, ia pun lalu membuat Tiara pingsan. Dan mengikatnya di pohon yang ada di tengah-tengah air terjun untuk melakukan sebuah ritual. Kemudian Jerangkong pun meninggalkan Tiara dan kembali ke dalam hutan. Setelah tersadar, kini Ami pun bertemu dengan Mendy. Karena mereka tahu Jerangkong akan datang, Ami pun mengajak Mendy untuk bersembunyi di dalam pabrik pengalangan ikan. Tapi tiba-tiba mereka dikagetkan oleh Jerangkong yang tahu-tahu berada di hadapan mereka. Mereka pun lalu berlari dan bersembunyi di suatu ruangan. Nah di sana Mendy melihat jalan keluar dan menyuruh Ami untuk mengikutinya. Tapi karena kelamaan, Jerangkong keburu datang dan langsung menangkap Ami. Kemudian ia pun langsung diselesaikan saat itu juga. Sementara itu Tiara yang kini sudah sadar berhasil meloloskan diri dan kembali ke arah kapal. Saat Tiara berniat pergi menggunakan kapalnya, ia dibuat kesal karena kapalnya tak mau menyala. Akhirnya ia pun mengambil senjata dan memutuskan untuk kembali ke hutan. Jerangkong yang sedang mencari Mendy, tiba-tiba ia melihat flare gun yang ditembakkan ke langit oleh Tiara. Jerangkong pun langsung mendatangi arah itu dan bertemu Tiara. Saat mereka sudah berhadapan, Tiara langsung dengan sigap menyerangnya. Tapi karena serangannya meleset, ia pun langsung lari dari sana. Namun sayangnya Tiara pun terpeleset dan terjatuh sehingga Jerangkong berhasil mengejar Tiara. Sambil membuka topengnya, Jerangkong pun memberitahu Tiara bahwa kesalahan mereka adalah mendatangi dirinya. Kemudian Jerangkong pun memaksa Tiara untuk menikah dengannya. Tiara yang masih memiliki tenaga ini, ia pun langsung menyerang dengan tepat dan berhasil mendivitkan Jerangkong. Tak lama kemudian Mendy pun datang dan memeluk Tiara. Di akhir film, Tiara dan Mendy pun dijemput oleh petugas karena menerima sinyal bantuan dari Tiara saat di kapal. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan sampai bertemu kembali pada film-film berikutnya.